Assalamualaikum Sobat Kreatif Alhamdulillah saatnya penyajian soto ayam kampung Taburi toge dan siram dengan kuah soto yang panas Tambahkan satu potongan paha ayam Jangan lupa irisan daun bawang Sambalnya Biar mantap jeruk nipis dan juga taburan bawang goreng Tampilannya beda Biasanya pakai kubis Ini saya pakai toge Dan potongan ayamnya tidak saya swir-swir Saya biarkan utuh Karena dapatnya juga potongan kecil Tidak setengah ekor utuh Jadi tidak saya swir-swir Mari kita coba Bismillahirrohmanirrohim Aduk-aduk biar tercampur kecap yang barusan dikucurkan Ini jeruk nipisnya juga jangan lupa Harus diperes biar airnya keluar Alhamdulillah Alhamdulillah Mari kita coba Monggolor yang ingin tahu gimana biar soto ayam kampung walau dengan bumbu instan tapi tetap enak Ini ada tipsnya ya biar ampuk juga Ini ada setengah ekor ayam kampung Saya punya satu ekor saya pakai setengahnya dulu Nah ini ada air kelapa buat merebus biar cepat empuk Ini saya akan merebusnya di rice cooker Sampai empuk Ini setelah direbus Saya tumis bumbunya Ini ada swiran kacih ayam Saya buat kaldu Saya buat numis bumbunya Tambahkan rempah-rempah seperti daun jeruk dan juga satu batang seri Ini bumbunya satu bungkus Saya tumis Setelah harum saya tambahkan satu kelas air Aduk-aduk biar mendidih dulu Oh iya Sobat kreatif bagi yang baru hadir Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya ya Biar saya semangat bikin video-video selanjutnya Terima kasih Saya lanjut setelah mendidih Saya tambahkan satu liter air Resep lengkap saya tulis di deskripsi ya Aduk-aduk lagi Setelah larut bumbu-bumbunya semua tercampur Masukkan potongan ayam yang sudah direbus dengan air kelapa Yang sudah hampir matang ini Cepat telur ini tips biar Ayam kampung cepat empuk Bisa direbus dengan air kelapa Masukkan semuanya Dan tenggelamkan Agar bumbunya meresap Sampai ke dalam Tutup beberapa saat Agar sedap Meresap Tambahkan dengan satu sendok makan garam Siap dihidangkan Saatnya penyajian Ini penyajiannya beda Saya biarkan utuh Tidak saya suir-suir Sayurnya juga toge Bukan kubis Tipsnya tadi Jangan lupa ya Pakai air kelapa Kalau merebus Ayam kampung Dan juga Akan Tetap enak Walau pakai Bumbu Instant Dengan cara Tambahkan Beberapa rempah Seperti Daun jeruk Dan juga Serih Dan tumis kembali Bumbunya Selamat mencoba Monggo Soto ayam kampung Siap disajikan Terima kasih Yang sudah hadir Yang sudah like Yang komen Dan juga Yang sudah subscribe Terima kasih Semoga menjadi ladang pahala Buat Sobat-sobat kreatif Semuanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Selamat mencoba Sampai jumpa Di resep berikutnya Insyaallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Monggo Lur Monggo Soto ayam kampung Shallal Sant'tay Siap disajikan